Intro Ya sahabat kita jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas Perjalanan panjang menuju pembangkit listrik tenaga nuklir pada akhirnya menunjukkan secercah cahaya harapan Dengan hadirnya PT Torkon Power Indonesia yang menginisiasi dan merintis pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PT Torkon Power Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Bob S. Effendi Berikut adalah catatan dari Bapak Markus Wauran yang adalah Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI Berikut catatan beliau Sahabat pada Kamis 9 September 2021 yang baru lalu bertempat di Hotel Aston Jalan Sima Tupang Jakarta PT Torkon Power Indonesia secara resmi diumumkan Yang ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng Kemudian dilanjutkan dengan paparan yang dihadiri sekitar 30 orang sesepuh Ada senior nuklir dan mantan pejabat batan dan beberapa pejabat batan antara lain Bapak Iyos Subki, mantan kepala batan periode 1996-2002 Dan Dr. Bakri Arbi, mantan deputi batan Dr. Hendri Windarto, staf ahli bidang teknologi Dewan Ketahanan Nasional Dr. Susilo Widodo, ketua umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia Dan termasuk penulis sendiri yaitu Bapak Markus Wauran Acara ini dipimpin langsung oleh Bob S. Effendi sebagai Direktur Operasi PT Torkon Power Indonesia Di singkat TPI Yang dihadiri oleh Komisaris PT TPI Dr. Surat Indri Yarso Yang pernah menjabat sebagai Deputi PMK Sekretaris Kabinet Serta 13 orang karyawan Torkon lainnya Awalnya sahabat, PT Torkon ini telah beroperasi sejak 2015 Sebagai kantor perwakilan Dengan kepala perwakilannya Bapak Bob S. Effendi Kiprah Torkon di Indonesia dimulai dengan kerjasama Antara PT PLN, PT Inuki atau PT Industri Nuklir Indonesia PT Pertamina dan Martingale Incorporations Dalam sebuah MOU atau Memorandum of Understanding Yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2015 Di Washington D.C. Amerika Serikat Nike Widjawati yang Direktur Pertamina saat ini Antara lain hadir Saat itu beliau masih mewakili PT PLN Dalam jabatannya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis PLN Dan sekarang Ibu Nike adalah Direktur Utama PT Pertamina Keempat perusahaan sepakat untuk membentuk konsorsium Indonesia Thorium atau KIT Yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun Thorium Molten Salt Reactor 500 MW Dengan melakukan studi prakelayakan Dan dilanjuti oleh studi kelayakan yang mencakup lokasi, teknologi, pasokan bahan bakar, galangan kapal, produk tambahan dari pembangkit, keekonomian, mitigasi risiko, dampak lingkungan, pengolahan limbah, studi jaringan listrik, regulasi, dan peraturan perundangan Nah sebelum rampung hasil studi prakelayakan tersebut Konsorsium kehilangan semangat karena kementerian ESDM membatalkan rencana go nuklir Sedangkan hasil kajiannya telah diterbitkan dalam buku putih PLTN 5000 MW Yang sempat dirilis media Menurut beberapa sumber kajian tersebut batal diberikan kepada Presiden Bahkan Menteri ESDM saat itu Bapak Sudirman Said Mengatakan PLTN masih berstatus pilihan terakhir Walaupun berbagai kajian termasuk yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan yang ada dalam buku putih tersebut Mengatakan bahwa target 25% EBT pada 2025 tidak mungkin tercapai tanpa masuknya 5000 MW PLTN Nah kajian ini yang menjadi dasar dari terbitnya buku putih tersebut Tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat Bapak Bob S. Effendi Yang saat itu seorang diri sebagai kepala perwakilan TORCON di Indonesia Komunikasi secara intens dengan pemerintah Baik secara tertulis, diskusi langsung, bahkan melalui media sosial Termasuk Youtube untuk mempromosikan proposal TORCON Yang sejak awal sampai sekarang tidak pernah berubah Yaitu membangun Thorium Molten Salt Reactor 500 MW Yang akhirnya populer disebut PLTT Pembangkit listrik tenaga Thorium Dengan investasi swasta tanpa APBN melalui skema Independent Power Producers Atau IPP dengan target harga jual listrik di kisaran 6 sen USD per KWH Momentum TORCON terlihat mulai berubah ketika figure ini bergabung dengan POKJA, ESDM, Komite Ekonomi, dan Industri Nasional Dengan ketua POKJA dipimpin oleh Zul Nahar Usman Yang menjadikan nuklir sebagai salah satu agenda prioritas POKJA ESDM, KEIN Pada tahun 2018, kantor perwakilan TORCON Internasional Mulai berkantor di kompleks perkantoran elit kawasan Sudirman, World Trade Center Dan merekrut dua karyawan pertama, Insinyur Hedy Krisyana, MSC Mantan karyawan Batan dan Bapeten Serta seorang sekretaris, Ibu Dita Ashari Yang akhirnya menjadi Government Relations PT TORCON Power Indonesia Walaupun kantor perwakilan saat itu hanya diawaki oleh tiga orang Namun gaungnya TORCON mulai menyebar kemana-mana Dengan berbagai kegiatan dan aksi yang selalu terekspos keluar melalui berbagai media Dalam upaya mensosialisasikan dan mencari mitra di Indonesia Mengalami berbagai hambatan dan tantangan yang mengecewakan Namun hambatan dan tantangan ini tidak membuat Bapak Bob Effendi patah semangat Dan kehilangan arah Tapi malah dijawabnya dengan berbagai upaya dan terobosan ke berbagai pihak dengan sikap arif Bijaksana dan telaten dengan terus meyakinkan semua pihak Bahwa PLTT layak dibangun di Indonesia Pemakit listrik tenaga TORIUM ini Dari pengamatan penulis Bapak Markus Wauran Sebagai orang yang telah mengamati sektor nuklir selama 30 tahun Dapat mengatakan bahwa belum ada orang yang berjuang untuk nuklir itu sekeras Pak Bob Sebagaimana diketahui Molten Salt Reactor atau MSR Dikembangkan awalnya oleh ORNL Oak Ridge National Laboratory Di Amerika Serikat Dipimpin oleh Alvin Weinberg Reaktor daya dengan bahan bakar TORIUM ini berhasil diuji coba Dari tahun 1965 sampai dengan 1969 Atau lebih dari 13.000 jam tanpa ada masalah apapun juga Salah satu keunggulan MSR adalah karena memakai bahan bakar garam cair Yang memiliki titik didih pada 1700 derajat Celcius Reaktor ini tidak bertekanan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan Seperti di Fukushima tidak mungkin Sehingga membuat biaya pembuatannya menjadi murah Sahabat saat ini, China melalui Shanghai Institute of Applied Physics, SINAP Setelah melakukan penelitian MSR sejak 2013 Telah siap mengoperasikan MSR skala pilot project 2 MW di Provinsi Wu Wei Kini sedang bersiap-siap menguji reaktor nuklir bertenaga TORIUM September ini Pengembangan ini dilakukan karena teknologi garam cair ada sisi kelebihan dari reaktor uranium biasa Sehingga China dapat memenuhi target terkait iklimnya Dilansir dari France 24 pada akhir Agustus kemarin China telah menyelesaikan pembangunan reaktor nuklir garam cair berbahan bakar TORIUM pertama di tengah gurun Gobi di utara Cina Rencananya mereka akan memulai tes pertama teknologi alternatif untuk reaktor nuklir dalam 2 minggu ke depan Menurut jurnal ilmiah Nature, prototipe bertenaga rendah ini hanya dapat menghasilkan energi untuk sekitar 1.000 rumah Namun jika tes berhasil, China akan memulai program untuk membangun reaktor lain yang mampu menghasilkan listrik untuk lebih dari 100.000 rumah Menurut rencana, SINAP menargetkan TMSR komersial 100 MW akan beroperasi pada tahun 2035 Salah satu ahli MSR SINAP yang terlibat sejak awal dan menjadi Direktur Perizinan Program TMSR China Prof. Dr. Kunchen saat ini bergabung dengan TORCON sebagai Chief Nuclear Officer IAEA dalam sebuah webinar pada 20 Agustus 2020 Bahkan mengatakan bahwa MSR adalah game changer dalam sektor industri nuklir Karena bukan saja memiliki tingkat keselamatan tinggi Tetapi juga keekonomisannya jauh lebih murah dibanding reaktor lainnya di dunia Bila nuklir ingin diposisikan sebagai solusi praktis climate change Haruslah dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batubara Secara keekonomian dan yang terekspos luas serta memiliki peluang tersebut Mungkin baru molten salt reactor Sebagaimana diketahui Pembangkit listrik tenaga batubara Sangat dominan di Indonesia Meliputi 57,22% dari semua pembangkit listrik Dan di sisi lain menyumbang polusi CO2 sangat besar Yang saat ini menjadi musuh semua negara Sebagaimana pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Beberapa hari yang lalu Penegasan ini juga untuk memenuhi komitmen bersama pada Paris Agreement 2015 Dimana Indonesia telah menandatangani Karena itu kehadiran dan peran PLTT MSR sangat tepat Disamping keekonomian yang lebih murah dari PLT Batubara Juga tidak menghasilkan polusi CO2 Setelah lebih dari 10 bulan berbagai upaya persiapan dilaksanakan Maka pada bulan September 2019 Torcon berhasil menyelesaikan kajian Prakelayakan terhadap program implementasi TMSR 500 Melalui kerjasama dengan BLU P3 Tech Atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kelistrikan Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM Yang melibatkan BATAN dan BAPETEN Ada pun hasilnya memuaskan Bahkan dikatakan memenuhi harapan pemerintah Yaitu Satu, dibangun tanpa APBN Dua, harga jual di bawah BPP Nasional Tiga, tingkat keselamatan tinggi Dan empat, komponen termasuk reaktor Dapat dibuat di Indonesia Kajian dalam rekomendasinya menyarankan untuk dipertimbangkan sebagai solusi energi rendah karbon Untuk masuk bauran di tahun 2027 sampai 2028 Namun kerjasama dengan kementerian ESDM CQ balit banknya tidak cukup Karena ada badan pemerintah yang lebih tinggi yang memegang kewenangan soal energi Atas dasar pemahaman tersebut Maka pendekatan, konsultasi, dan kajian bersama staf inti Deputi Menko Marves dilakukan Setelah melalui berbagai pertemuan intensif selama tujuh bulan Maka keluar rekomendasi untuk melakukan persiapan implementasi Dengan melakukan berbagai kajian Dan kegiatan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan pertimbangan Pemerintah untuk menjadikan program PLTT Ini sebagai proyek prioritas nasional Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut TORCON atau PT TPI Akan melakukan implementasi melalui Empat tahapan Dimana pada setiap tahapan Pemerintah dapat mengevaluasi Melanjutkan atau tidak Yaitu Tahapan satu Melakukan berbagai kajian Yang diminta oleh pemerintah Yang saat ini sedang dilaksanakan Tahapan dua Bila seluruh kajian selesai pada kuartal kedua tahun 2022 Diharapkan setelah mempertimbangkan kajian-kajian tersebut Pemerintah dapat memberikan payung hukum terhadap proyek yang bernilai 17 triliun ini Dalam bentuk perpres Bila perpres keluar Maka tahap kedua dimulai Yaitu membangun fasilitas uji non-visi Dimana seluruh sistem keselamatan pasif dan termohidrolik Dapat dites oleh BAPETEN Yang diawasi oleh seluruh pakar nuklir Sehingga meyakinkan pemerintah Dan meningkatkan kepercayaan terhadap desain TORCON Tahapan ketiga Bila uji non-visi sukses Yang diperkirakan pada tahun 2024 Maka tahap tiga dimulai Yaitu pembangunan prototipe PLTT Di galangan kapal Korea Selatan Dimana diharapkan pada tahun 2025 Unit prototipe sudah berada di lokasi di Bangka Belitung Untuk memulai uji visi Dari zero power sampai full power Secara bertahap Dan berbagai uji lainnya Yang dapat membuktikan sistem keselamatan TORCON Sehingga diharapkan pada tahun 2027 Sudah mendapatkan izin operasi sebagai reaktor prototipe Dan tahap keempat Setelah tahap ketiga Kita sebut dilewati Maka masuk ke tahap keempat Yaitu melalui proses perizinan Reaktor prototipe berubah fungsi menjadi reaktor komersial Sehingga pada tahun 2028 Dapat beroperasi sebagai reaktor komersial Alias PLTT Yang sudah teruji Nah pendekatan TORCON yang bertahap Dan sistematis dalam mengimplementasikan Sebuah reaktor molten salt Atau MSR pertama di Indonesia Merupakan langkah yang tepat Yang bukan saja membuat pemerintah tidak ragu Tetapi bagi regulator nuklir Yaitu BAPETEN Mendapat pengalaman pertama yang sangat berharga Karena Walaupun sudah memiliki aturan perizinan PP nomor 2 tahun 2014 Tetapi adalah aturan yang didasari oleh reaktor air ringan Yang jelas berbeda dengan reaktor garam cair Yang akan dibangun oleh TORCON Ditambah BAPETEN juga belum memiliki pengalaman Memproses izin PLTN jenis apapun Sehingga baik TORCON maupun BAPETEN Dalam posisi sama-sama belajar Salah satu kajian yang diminta pemerintah adalah Kajian keselamatan dari IAIE International Atomic Energy Agency Lembaga PBB yang bermarkas di Wiena, Austria Kajian IAIE memang diperlukan Karena salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan atas pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai Pemerintah melalui surat dari Kementerian Maritim dan Investasi secara resmi memohon Kepada IAIE melalui Deputi Direktur Nuklir Safety Untuk melakukan high level safety assessment terhadap dokumen keselamatan TORCON Dan mereka menyanggupi untuk melakukan kajian tersebut Nah sahabat, ini merupakan sebuah tonggak penting dalam sejarah nuklir Indonesia Karena ini adalah pertama kali sebuah Kementerian Meminta IAIE untuk mengkaji sebuah desain reaktor daya pembangkit listrik Atau PLTT pertama di Indonesia Dan juga merupakan sebuah sejarah bagi IAIE Karena ini adalah desain SMR Salt Molten Reaktor pertama Yang diminta oleh negara anggota untuk dikaji Walaupun mungkin ada pihak yang meragukan Tetapi berhubung Bapeten belum memiliki pengalaman dalam pengkajian keselamatan nuklir Maka Bapeten sebagai lembaga yang berwenang terhadap keselamatan nuklir Membagi diri bersama TORCON Mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan TORCON dengan Profesor Kunchen Sebagai trainer secara online Diikuti sebagian besar staf Bapeten dengan serius Nah sahabat TORCON berkali-kali menegaskan kepada pemerintah Baik yang telah disampaikan secara tertulis maupun lisan Serta penyampaian kepada masyarakat luas melalui berbagai media sosial Tentang komitmen TORCON dalam membangun pembangkit listrik tenaga Thorium Atau PLTT Yaitu dirumuskan dalam 6 butir Pertama Mengembangkan dan membangun TORCON 500 MW TMSR FOAK First of a kind Dengan investasi swasta sebesar 17 triliun Tanpa APBN Melalui skema IPP Dengan harga jual listrik di kisaran US Dollar 0,06 per KWH Dengan target komersial tahun 2028 Menjamin bahwa kejadian Fukushima atau Chernobyl Tidak akan terjadi dengan desain dari TORCON Ketiga Akan melakukan implementasi bertahap melalui 4 tahap Untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian Yang keempat Dapat meningkatkan kapasitas Nothing of a kind NOAK Tambahan pada 2028 sampai 2030 Maksimal 6 unit Atau setara 3000 MW Di berbagai lokasi di Indonesia Yang kelima Akan memberikan transfer knowledge Teknologi dan meningkatkan kapasitas kemampuan BUM Sehingga dapat membangun komponen TMSR500 Termasuk reaktor Serta membuat bahan bakar nuklir Yang akan menjadi embryo industri nuklir nasional Yang keenam Pasca 2040 Akan membangun pabrik TMSR500 TMSR500 Di Indonesia dengan kapasitas produksi 20 unit Atau setara 10.000 MW per tahun Yang akan serap 5.000 sampai 10.000 tenaga kerja Nah sahabat komitmen tersebut di atas Dirumuskan dalam beberapa kata Yaitu Tanpa APBN Murah Aman Bertahap Scale up cepat TKDN Dan transfer teknologi Dan bangun pabrik Komitmen ini Sesungguhnya Bagi sektor nuklir Indonesia Merupakan suatu kemajuan Yang tak terduga Too good to be true Sehingga Ada kebanggaan tersendiri Prestasi dan nilainya Akan sangat menguntungkan Sektor nuklir Indonesia Karena bila terrealisasi Indonesia akan setara Dengan negara lain Seperti Korea Selatan Dan China Yang mampu membangun Industri nuklir Sahabat di samping Perjuangan intensif Di pemerintah pusat Maka Torkon juga Melakukan pendekatan Dengan beberapa Pemerintah daerah Untuk mencari lokasi Bagi prototipe PLTT nya Yang sangat tepat Dan sangat memenuhi Syarat Setelah berdiskusi Dengan pemerintah pusat Torkon Sepakat Untuk penempatan Pada sebuah pulau Tidak berpenghuni Untuk menghindari Berbagai isu Yang mungkin muncul Salah satu provinsi Yang dengan cepat Merespon adalah Pemerintah provinsi Bangka Belitung Sehingga pada tanggal 31 Juli 2020 MOU Antara kantor Perwakilan Torkon Internasional Dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung Ditanda tangani Gubernur Erzaldi Rosman Melihat peluang Bahwa dengan hadirnya PLTT Di Bangka Belitung Atau Babel ini Akan merubah Perekonomian daerahnya Yang selama ratusan tahun Menggantungkan kepada Sumber daya alam Khususnya Timah Dengan kehadiran PLTT ini Babel Kedepan Akan berkembang Menjadi sebuah Provinsi Yang berbasis Teknologi tinggi Sehingga dapat Mengangkat Kesejahteraan Masyarakatnya Sebagaimana diketahui Produk Domestik Regional Bruto Atau PRDB Provinsi Bangka Belitung Merosot Dari peringkat 28 Di tahun 2011 Menjadi Peringkat 29 Dari 33 Provinsi Pada tahun 2020 Nah Sahabat Dari berbagai pendekatan Tersebut Maka Torkon Telah mengambil Keputusan Untuk membangun PLTT Di daerah Bangka Belitung Disamping Secara teknis Dan ekonomis Memenuhi syarat Tersebut di atas Juga karena Gubernur Provinsi Bangka Belitung Sangat mendukung Proyek PLTT ini Dengan ikut berjuang Ke pemerintah pusat Baik melalui Tatap muka Dengan pejabat pusat Maupun menulis surat Pada instansi pusat Terkait Seperti Presiden RI Menko Marves Menteri ISDM Menteri Ristek Kepala Bapeten Dan dirut PLN Dipilihnya Bangka Belitung Juga karena Hasil survei Atau studi Tapak Batan Bahwa Bangka Belitung Memenuhi Syarat Untuk dibangun PLTN Tentu Termasuk PLTT Serta Tidak terletak Di Ring of Fire Kegiatan Torkon Tahun 2021 Sampai 2022 Antara lain Meliputi Survei penerimaan Masyarakat Kerjasama Dengan Universitas 11 Maret Kemudian Kajian Singkat Dokumen Keselamatan Dengan IAEA Dan Bapeten Visibility Study Grid Study Site Study Dengan PLN Engineering Kajian TKDN Dan Local Content Yang rencananya Dengan Surveyor Indonesia Pembangunan Dan penelitian Lab Molten Salt Fuel Dengan ITB Atau Institut Teknologi Bandung UCB Garing VT Advanced Training Untuk Bapeten Dan Konsultasi Persiapan Tahapan Proses Perizinan Bapeten UGM Universitas Gajah Mada Kajian Ekologi Dan Lingkungan Pulau Kelas Dengan ITB UBB Coral Vita Kajian 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 Perlu Dilakukan Memenuhi Peraturan Yang Ada Serta Permintaan Pemerintah Sebagai Bahan Pertimbangan Menurut Perhitungan Budget 12 Bulan Kedepan PT TPI Cukup Memadai Upaya Torkon Untuk Mengeluarkan Biaya Yang Cukup Besar Ini Dengan Membuka Perusahaan PMA Di Indonesia Yang Bergerak Dalam Bidang PLTN Dengan Karyawan 13 Orang Perlu Diapresiasi Sebagai Upaya Yang Serius Mengingat Perusahaan Swasta Milik Anak Bangsa Indonesia Yang Bergerak Di Bidang Energi Nuklir Belum Ada Sedangkan Bidang Ini Kedepan Sangat Menjanjikan Keberadaan Prestasi Popularitas Dan Perkembangan Signifikan Yang Dicapai Oleh Torkon Dalam Menghadirkan PLTT Di Indonesia Sampai Saat Ini Perlu Diperhitungkan Berbagai Pihak Diakui Semua Pihak Bahwa Prestasi Yang Diraih Torkon Selama Ini Untuk Persiapan Pembangunan PLTT Di Indonesia Tidak Terlepas Dari Figur Bapak Bob Effendi Dalam Catatan Jejak Perjuangannya Sudah Tercatat Dalam Sejarah Nuklir Indonesia Dalam Membuka Pintu PLTN Serta Menghadirkan PLTT Di Indonesia Melalui Torkon Penulis Bapak Markus Wauran Mengenal Beliau Bapak Bob Effendi Ini Secara Pribadi Sejak Tahun 2015 Seorang Pekerja Dan Pemikir Yang Memiliki Semangat Juang Paripurna Ulet Gigih Luwes Dalam Komunikasi Mampu Memberi Argumentasi Yang Meyakinkan Serta Dedikasinya All out Tanpa Mengenal Lelah Dan Kata Menyerah Apapun Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapinya Bapak Bob Effendi Adalah Putra Indonesia Dari Jawa Barat Putra Sulung Dari Ibu Rahayu Effendi Sebagai Ibu Kandungnya Seorang Artis Terkenal Di era Tahun 1970 Dan Kakak Dari Bapak Dede Yusuf Effendi Wakil Ketua Komisi 10 DPRRI Saat Ini Periode 2019 2024 Yang Juga Pernah Jadi Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2008 2013 Tokoh Ini Adalah Lulusan Computer Engineer Dari Amerika Serikat Di Tahun 1980 Putra Sulung Ini Menitik Karir Awalnya Sebagai Engineer Di Perusahaan Minyak Gas Dan Tambang Batubara Selama Kurang Lebih 25 Tahun Sejak Tahun 2013 Menjadi Konsultan Di Bidang Energi Bersih Dan Pendukung Energi Nuklir Sejak Tahun 2015 Bapak Bob S. Effendi Menjadi Torkon Chief Representatif Di Indonesia Dan Mulai September 2021 Menjadi Direktur Operasi PT Torkon Power Indonesia Cabang Indonesia Pada Tahun 2017 Menjadi Anggota Kelompok Kerja Komite Ekonomi Dan Industri Nasional KEIN Yang Agendanya Antara lain Mendesak Pemerintah Untuk Menjadikan Energi Nuklir Sebagai Agenda Prioritas Dalam Perkembangannya Telah Beralih Kepada Program Pembangunan PLTT Dengan Mempersiapkan TMSR Sebagai Prioritas Nasional Tahun 2022 Nah Sahabat Setelah Semua Tahap Persiapan Yang Dicapai Sampai Saat Ini Lalu Diikuti Dengan Proses Selanjutnya Sampai Tahap Akhir Yang Diharapkan Berjalan Lancar Maka Diperhitungkan PLTT Rancangan Torkon Akan Beroperasi Di Indonesia Pada Tahun 2028 Untuk Tujuan Komersial Jika Ini Terjadi Maka Torkon Adalah Pihak Pertama Yang Membangun PLTT Pertama Di Indonesia Itu Berarti Torkon Berhasil Menghentikan Wacana Pembangunan PLTN Yang Telah Berlangsung Puluhan Tahun Menjadi Kenyataan Karena Itu Perlu Diacungi Jempol Untuk Torkon Demikian Sahabat Catatan Dari Bapak Markus Wauran Tentang Perjalanan Panjang Menuju PLTN Pertama Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT Torkon Power Indonesia Yang Di Indonesia Ini Dikomandani Oleh Bapak Bob S. Effendi Demikian Kiranya Bisa Menjadi Perspektif Kita Jumpa Lagi Di Session Berikutnya Terima Kasih Tentang 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 Terima kasih.